Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasa Ibn Dha'iyah yang soli dan soliha Jumpa lagi bersama saya di channel Naz 41 Kali ini kita akan belajar mata pelajaran akhidat ahlak kelas 2 semester 1 Mentori kali ini adalah belajar Asma'ul Husna Tapi, sebelum kita ke materi, bagi yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Asma'ul Husna Asma'ul Husna adalah nama-nama baik Allah Allah SWT pemilik Asma'ul Husna Jumlah Asma'ul Husna ada 99 nama Asma'ul Husna dikenalkan oleh Allah SWT Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Mari belajar Tiga Asma'ul Husna Al-Rawzat Al-Hamid Dan Ash-Shakur Al-Rawzat Allah pemilik nama Al-Rawzat Al-Rawzat artinya maha pemberi rizki Allah memberi rizki semua makhluknya Semua makhluk dijamin rizkinya oleh Allah Bahkan, binatang melata sekalipun Rizki dari Allah tidak terhitung Meskipun rizki telah dijamin oleh Allah Kita dilarang bermalas-malasan lho Malas merupakan perilaku tercelak Kita harus berusaha menjemput rizki Allah menghargai orang yang berusaha Allah akan memberikan hasil yang terbaik Asma'ul Husna Al-Rawzat harus diteladani Nah, sekarang bagaimana cara meneladani sifat Al-Rawzat Allah Berikut cara meneladani sifat Al-Rawzat Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengatur dan menetapkan rizki kepada kita Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan rizki tersebut Yaitu dengan cara yang halal dan baik Yang ketiga, berbagi dengan orang yang membutuhkan Dan yang terakhir, peduli keadaan sosial di sekitar kita Untuk Asma'ul Husna yang kedua adalah Al-Hamid Al-Hamid artinya Allah maha terpuji Hanya Allah yang berhak mendapat pujian Karena Allah yang maha segalanya Allah mampu menciptakan, memelihara, dan mengatur semua makhluknya Tidak ada yang mampu berbuat demikian Hanya Allah yang mampu Jika dipuji orang, tidak boleh sombong loh Kembalikan kepada Allah Allah yang mengaruniakannya Hanya Allah yang berhak dipuji Kita memuji Allah dengan kalimat taibah Misalnya, Subhanallah dan Alhamdulillah Subhanallah diucapkan ketika kita takjub Sedangkan Alhamdulillah Ucapkan untuk bersyukur Lafal Alhamdulillah untuk memuji Allah Dengan memuji Allah, kita menjadi sadar Bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah Untuk yang selanjutnya adalah As-Syaqur As-Syaqur, Allah mensyukuri ibadah hambanya Allah pemilik nama As-Syaqur As-Syaqur artinya maha mensyukuri Allah juga mensyukuri amal soleh hambanya Allah mensyukurinya dengan memberi pahala Allah memaafkan kesalahan hambanya Hamba yang bertobat dari kesalahannya Anak soleh meneladani sifat As-Syaqur Caranya dengan rajin beribadah Rajin beramal soleh selagi hidup di dunia Terlalu mensyukuri nikmat Allah SWT Bersyukur juga kepada orang lain Caranya dengan mengucapkan terima kasih Berterima kasih cara mudah untuk bersyukur Biasakan untuk mengucapkannya ya Demikian materi untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini